Yang pemirsa Pemkap Moro Jambi meyakini pada pemilihan serentak 2024 mendatang, angka partisipasi pemilih meningkat ketimbang tahun sebelumnya. Keyakinan ini dasari atas upaya yang telah dilakukan bersama penyelenggara dalam melakukan sosialisasi. Setelah mengikuti rapat melalui virtual bersama Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri tentang pemantapan koordinasi perencanaan pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Moro Jambi optimis tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan pelaksanaan pemilihan di tahun sebelumnya. PMK memprediksi angka partisipasi pemilih bisa di atas 85,56 persen. Kabankes Bangpo Moro Jambi Kemas Ismail Azim mengatakan, peningkatan angka partisipasi pemilih ini seiring dengan kondisi pandemi yang sudah melanda. Dipercaya masyarakat akan banyak menyeluruhkan hak pilihnya pada pencoplosan di tempat pemungutan suara 2024 mendatang. Kita berharap bahwa partisipasi pemilih, kan kalau pemilih tahun 2020 itu suasananya masih pandemi kompis. Sekarang tidak ada lagi, tentunya masyarakat kita mari kita himpau supaya ramai-ramai untuk melaksanakan pelaksanaan pilk maupun pergadaan nantinya pada tahun 2020. Berbagai sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Moro Jambi dan penyelenggara untuk meningkatkan jumlah pemilih. Mulai dari sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan dan akan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula melalui sekolah. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!